Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengungkapkan rencananya untuk membentuk kodam baru di kawasan Ibu Kota Negara Baru, Kalimantan Timur. Andika menyebut membutuhkan sekitar 4.500 hektare lahan sebagai markas kodam baru di IKN. Dalam kunjungannya ke titik 0 IKN di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Rabu 16 Februari 2022, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan pihaknya akan membangun markas baru Komando Daerah Militer untuk TNI AD, Pangkalan TNI AU, dan Pangkalan TNI AL untuk mengiringi pembangunan IKN di Kalimantan Timur. TNI juga akan menghadirkan alat utama sistem persenjataan atau alutsista dan berencana menambah 30 hingga 50 ribu personil baru di kodam tersebut. Kita ada 800 hektare untuk menghadirkan tadi kodam baru dan sah perangkatnya. Untuk angkatan udara tadi, sah perangkatnya termasuk lanut 2.700 hektare. Kemudian angkatan laut, di situ ada lanal, armada, Pangkalan Angkatan Laut itu, kira-kira total semuanya darat laut udara itu 4.500an hektare. Di, kami berharap kalau bisa ada di kawasan perluasan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.